Halo guys para pecinta karya anak bangsa Apa kabar kalian semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk yang sedang menonton channel saya ini Bertemu kembali dengan saya tentunya masih di Bipro22 channel Di kesempatan video kali ini guys saya masih berada di dekat lokasi pengerjaan sirkuit Formula E Tepatnya di zona 5 tikungan 13 ya guys ya Di video sebelumnya yang saya ambil di pagi hari Untuk lokasi atau di tikungan 13 ini masih penuh dengan tumpukan material base A ya guys ya Dan ini sudah ada perubahan, sudah ada progres, ini sudah diratakan Dan kita akan flashback ke video sebelumnya ya untuk lokasi di tikungan 13 ini Tetap di Bipro22 channel Nah ini dia guys di video saya sebelumnya yang saya ambil di pagi hari Di hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di jam 6 pagi Ini di tikungan 13 lapisannya masih lapisan base B ya Dan ini sudah diletakkan banyak material untuk lapisan base A Dan siap untuk dihamparkan ya guys ya untuk di zona ini Tepatnya yang saya ambil, yang saya update ini di zona 13 Oke guys itu tadi sedikit cuplikan video yang saya ambil di pagi hari Ini masih di tanggal 4 Maret 2022 dan sekarang sudah ada progres yang cukup cepat ya guys ya Di lintasan ataupun di tikungan 13 di zona 5 ini Untuk material base A nya sudah dihamparkan Dan kita bisa lihat dalam video saya Ini sudah terlihat rata ya guys ya Tapi masih ada beberapa tumpukan material di lokasi ini Ini video saya ambil di pukul 7 malam Di saat pergantian ship sepertinya ya Karena tidak ada aktivitas di lintasan atau di tikungan 13 di zona 5 ini Dan masih di hari yang sama Masih di tanggal 4 Maret 2022 Untuk tikungan 13 ini guys sudah rata ya Untuk material base A nya Untuk di zona 5 tikungan 13 ini sendiri Sedang tidak ada aktivitas Ini sekitar jam 7 malam Kemungkinan sedang ada pergantian ship atau istirahat ya guys ya Kita bisa lihat guys Di dalam video ini banyak alat berat di lokasi zona 5 ini ya Sebagian ada yang sedang beristirahat Sebagian sedang ada yang dioperasikan Sedangkan untuk tikungan 13 sendiri ini Kemungkinan baru selesai dihampar untuk base A nya ya guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys sekian video dari saya kali ini Mengupdate pengerjaan di tikungan 13 jalan 5 Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya Tentunya tetap di Bipro 22 channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pecinta karya anak bangsa Terima kasih Bye bye